Selamat sore pemirsa Tribun Jatang, saya repot Tribun Jatang Iwan Arifianto mengaporkan dari lokasi dugaan orang tenggelam di Aliran Banjir Kanal Timur, persisnya di wilayah Cilosari Timur, Semarang. Nah ini bisa disaksikan, saat ini masih dilakukan pencarian orang tenggelam, informasi masih dugaan ya, ini masih dugaan informasinya korban merupakan seorang pencarikan yang mencarikan di Banjir Kanal Timur, kemudian tenggelam di sini. Nah ini sih beberapa relawan masih melakukan pencarian, tadi kami sempat mengobrol dengan saksi pertama yang melihat kejadian itu, dia mengatakan bahwa korban sempat meminta tolong di titik ini yang masih dicari, meminta tolong melambekan tangan, kemudian saksi pertama itu lari mencari pertolongan karena dia tidak bisa berenang, tapi setelah dia kembali korban sudah tidak ada. Kemudian di sekitar lokasi kejadian juga ditemukan sendal, rokok, dan ikan hasil tangkapan milik korban. Nah siapa korbannya? Dugaannya, ini masih dugaan ya, karena kita belum memastikan ini ya, memastikan fisiknya ditemukan, itu bernama Maman, warga Cilosari atau warga sekitar sini yang memang biasa mencarikan di sini. Tidak terlalu sering ya, tadi saya ngobrol juga dengan warga yang biasa di sini, dia tidak terlalu sering mencarikan, cuma beberapa kali memang ketika libur kerja, dia memang mencarikan. Nah dia itu kerja utamanya adalah seorang tukang bangunan Maman. Nah ini masih apa, dilakukan upaya pencarian oleh para relawan gabungan di kota Semarang, para relawan berusaha untuk menyisir beberapa titik-titik yang diduga menjadi lokasi berbang, tanggelam. Nah ini juga menjadi tontonan banyak dari para warga kota Semarang. Nah ini tadi, ini juga terkendala tadi arus air BKT sore, karena air air BKT ini dekat dengan muara pesisir Semarang, sehingga ketika sore hari terjadi pasang air laut, sehingga di aliran air tebitnya otomatis menjadi latai tinggi. Nah ini, masih proses pencarian. Selamat malam, pengirsa Tribun Jatang. Saya reporter Tribun Jatang, Iwan Harifianto, melaporkan dari jembatan kereta api Jelosari, Semarang Timur, persisnya di aliran banjir kanal timur kota Semarang, paski mas. Saat ini, tim relawan masih melakukan pencarian korban tenggelam di aliran banjir kanal timur. Tadi setelah pencarian pencarian di permukaan air tidak ditemukan, akhirnya tim relawan mengarahkan tim penyelam. Paski, ya no mas? Penyelam bunyik, ya no mas? Nah ini, saat ini apa, tim relawan masih melakukan pencarian dengan mengarahkan tim penyelam. Tadi tim penyelam sudah diterjunkan, ada sekitar dua penyelam ya mas? Ada dua penyelam yang diterjunkan untuk melakukan penyisiran di banjir kanal timur. Nah ini, tim penyelam saat ini sudah diterjunkan untuk melakukan penyelaman. Menurut saya atribun, informasi yang kami himpun, korban bernama ini ya, Maman, wasga Cilosari Semarang Timur. Dia merupakan seorang pencari ikan, dia merupakan seorang pencari ikan di daerah sini ya, di banjir kanal timur. Untuk ini, dia biasa memberanjang kayak gitu. Nah ini, sistem lelau. Ini malah merupakan perahu yang untuk stand-by. Nah, sesuai dengan ini ya, arah lampu ini merupakan para perenang yang diterjunkan untuk menyisir atau mencari korban yang saat ini belum ditemukan. Pencarian tadi jam 3, pencarian dilakukan sejak pukul 4, sejak pukul 15, 16.00. Kemudian sampai saat ini belum ada titik ilmu atau belum ada korban, belum berhasil ditemukan. Kurang lebih pencarian sekitar 3 sampai 4 jam ini belum ada temuan. Selamat malam, pemirsa Tribun Jateng. Saya reporter Tribun Jateng, Iwan Ariefianto. Saat ini saya berada di lokasi orang tenggelam di aliran banjir kanal timur, persisnya di jembatan kereta api Jalosari. Bisa disaksikan pemirsa Tribun saat ini tim penyelam sedang melakukan pencarian terhadap seorang pencarikan bernama Maman. Maman ini dikabarkan tenggelam tadi sekitar pukul 3 sore. Saksi mata tadi mengatakan bahwa korban tenggelam di aliran sungai banjir kanal timur ini, persis yang saya zoom ini. Nah, di titik ini korban dikabarkan hilang. Saat ini tim pencarian dari relawan gabungan di Semarang melakukan upaya-upaya pencarian dan evakuasi. Tadi setelah dilakukan di sisi di permukaan tidak ketemu, kemudian tim relawan melakukan pencarian dengan cara nyelam. Nah, ini tim penyelam sedang melakukan pencarian terhadap korban. Nah, ini gelembung-gelembung air yang terlihat ini merupakan lokasi. Nah, ini persis di bawah saya, tim penyelam sedang melakukan upaya penyelaman. Nah, ini persis di samping jembatan kereta api Jalosari. Nah, ini gelembung-gelembung air ini merupakan gelembung dari tim penyelam yang berupaya melakukan penyelaman terhadap seorang pencarikan yang tak ngelam di banjir kanal timur. Informasi yang kami himpun, korban atas nama Maman, seorang pencari ikan di aliran banjir kanal timur. Nah, si Maman ini atau biasa dipanggil bincang kayak gitu, memang biasa mencarikan di aliran ini. Ya, dikabarkan tadi tanggalan pukul 15.00 atau pukul 3.00 sore. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.